4 bagi 4 ayat 4 sampai 7 Dan saya akan membaca disini kepada kita Dia mengatakan Bersuka citalah sentiasa dalam Tuhan Sekali lagi bukatakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakan dalam Segala hal keinginanmu Kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiran Dalam Kristus Yesus Jadi kedamaian Apa yang kita paham tentang kedamaian? Peace Adakah hari ini kamu merasa damai? Tenang Saya rasa pasti kita merasa hari ini sangat tenang, damai Dan kita menghilangkan semua Kita punya kehilangan stres Membuang kita punya segala Pekerjaan-pekerjaan kita kita tinggalkan di belakang Dan pasti kita rasa gembira Dan inilah Kebaikan Suasana yang indah yang Tuhan telah ciptakan Untuk kita itu Kedamaian Jadi Tuhan mengharapkan kita sebagai umat Tuhan Untuk hidup dalam keadaan yang aman Gembira Dengan orang lain Adakah kita damai, aman, gembira dengan kawan-kawan kita? Saya pasti kita akan gembira Dengan kawan-kawan kita kan? Dan seandainya Kawan kita Yang kita selalu bermain Bergaul Tiba-tiba Sakit Apa yang kita rasa? Adakah kita akan risau? Atau ahli keluarga kita? Sakit hati Dan Tuhan mengatakan kepada kita Di dalam rumah 12 Ayat 18 Sedapat-dapatnya Kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah Dalam perdamaian Dengan orang Jadi janganlah kita Bila kita bergaul dengan orang Kita Mulakan pergaduhan Tuhan mengatakan kepada kita Untuk berdamai dengan orang lain Tetapi bila kita bergaul dengan orang Kita melakukan sesuatu yang Orang tidak ingini Kita lakukan kepada mereka Seperti mana yang kita telah pelajari semalam Kita haruslah Melakukan Perbualan yang baik Kepada orang Dan apabila Orang melihat Kebaikan dalam diri kita Dalam karakter kita Orang akan mengikuti kita Dan Orang akan bertanya Siapa keadaan Ajaran agama Apakah yang dia ikut Dan Pada masa yang sama Orang akan Mencari Tuhan Dan Poin dari sini Bila itu Bila pintu sudah terbuka Untuk seseorang mencari Kebenaran Disanalah kita Mencari peluang Untuk membawa Dia untuk Mengenali Tuhan Betul atau tidak Jadi Kerana Banyak Banyak Cobaan Banyak cabaran Dalam Perjalanan hidup kita Dari belakang Dari depan Dari kiri kanan Semua mencucuk-cucuk Maksud saya mencucuk-cucuk Disini Banyak Cobaan Dugaan Cobaan 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 Kalau kita mengenali Tuhan Saya pasti Bila kita berserah kepada Tuhan Dan Tuhan akan membantu kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Walaupun Sesangatpun Walaupun kita senang Walaupun kita susah Kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan Tetapi Tuhan selalu memanggil kita Untuk kembali kepada dia Dan kita mesti membiarkan Tuhan Untuk memerintahkan hati kita Supaya Kita berada dalam keadaan aman Kadang-kadang kita mimpi buruk Dan kita mempunyai perasaan risau Risau Kita takut Takut sesuatu yang berlaku pada diri kita Tetapi Kalau Tuhan ada dengan kita Berserta dengan kita Perasaan takut itu akan hilang Biarlah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Karena di dalam Tuhan kita mempunyai kedamaian Betul atau tidak? Betul Puji Tuhan Jadi Umat Kristian dipanggil untuk bergaul Dalam keadaan yang damai Dan mengejar keamanan di dalam Tuhan Mengapa? Mengapa Tuhan mengatakan kepada kita Umat Kristian Untuk bergaul dalam keadaan Yang damai Dan mengejar keamanan di dalam Tuhan Kenapa? Karena di dalam Tuhan Ada segala galanya Ada segala galanya di dalam Tuhan Kalau kita buka di dalam 1 Korin 7 ayat 15 2 Timothy 2 ayat 22 Dia ada mengatakan di sana Kita dipanggil untuk bergaul Di dalam keadaan yang aman Damai Kita lihat keadaan negara Orang yang korak peranda Dulu di negara-negara barat Bagaimana keadaan mereka Mereka? Mereka di dalam keadaan yang Takut Kerana peperangan Kerana keganasan Pembunuhan Dan banyak lagi Mereka takut Kerana negara mereka Di dalam keadaan yang tidak aman Tidak damai Tetapi Kalau di dalam Kerajaan Tuhan Bagaimana kita rasa? Saya percaya Suatu hari nanti Semua kita ini Akan bertemu di syurga Amen Puji Tuhan Jadi Kita tidak akan merasa Takut Kita tidak akan merasa sakit Dan kita tidak akan merasa kematian Ya Jadi Apakah itu Erti keramaian? Kalau kita Kita lihat Kedamaian ini Membawa maksud yang sangat positif Sangat positif Suasana yang baik Suasana yang tidak perang Tidak ada kekerasan Tidak ada kekacauan Itu adalah Kedamaian Jadi Kedamaian disini Mempunyai dua sifat Iaitu Ketiadaan konflik Dan kehadiran Pada keharmonian Kepuasan Dan keselamatan Jadi saya ingin membawa Kamu membuka Bible di dalam 1 Korintus 14 Ayat 33 1 Korintus Ayat Bagi 14 Ayat 33 Dia mengatakan kepada kita Sebab Allah Tidak menghendaki Kekacauan Tetapi Damai sejahtera Ini adalah bukti dia Bahwa Tuhan yang kita sembah Tidak mahu Kita dalam kekacauan Dia mahu kita Semua dalam Kedamaian Di dalam Isaiah 32 Ayat 17 Hingga 19 Mengatakan juga Dimana Cinta kebenaran Disitu akan Tumbuh Damai sejahtera Akibat kebenaran Ialah ketenangan Dan ketentraman Untuk selama-lamanya Bangsaku Akan diam Di tempat yang damai Di tempat tinggal yang tentram Di tempat Keistirahatan yang aman Hutan akan Runtuh seluruhnya Kota akan direndahkan Serendah-rendahnya Kita lihat disini Bahwa di dalam Tuhan Di dalam kebenaran Kita akan mempunyai Damai sejahtera Oleh karena Kita mengetahui Kebenaran Tuhan Jadi bagaimana Dengan akan-akan kita Yang lain Yang belum mengenali Tuhan Adakah mereka Damai dalam hati mereka Adakah mereka Tenang Dalam Perkara Pekerjaan-pekerjaan mereka Sebagai umat Tuhan Yang mengenali Tuhan Apakah misi kita Misi kita adalah Membawa orang yang belum Mengenali Tuhan Untuk menemui Tuhan Untuk menemui kebenaran Kebenaran yang betul Dan biar mereka Mempunyai tenang Perasaan damai Di dalam hati mereka Supaya mereka mempunyai harapan Harapan yang kita tunggu Apakah harapan yang kita tunggu Kedatangan Yesus Ya Kedatangan Yesus yang kedua kali Dan kita mau Hadiah yang Tuhan telah bagikan kita Secara percuma Yaitu kehidupan Kekal Jadi Kedamaian dalam Tuhan Apakah yang Ada dalam Tuhan Apa yang kita dapat dalam Bila kita mengenali Tuhan Kedamaian dalam Tuhan Jadi Kalau kita buka Di dalam kolosi 3 Ayat 15 Dia mengatakan kepada kita Hendaklah sejahtera Kristus Memerintah dalam hatimu Kerana untung itulah Kamu telah dipanggil Menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Kita lihat disini Hendaklah sejahtera Kristus Memerintah Hatimu Kerana Untung Kerana itulah Kamu telah dipanggil Menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Bersyukurlah kita Kepada Tuhan Kenapa Kita perlu bersyukur Kerana kita Sekarang ini Masih lagi Mempunyai harapan Harapan yang kita tunggu Dan kita masih hidup Masih lagi mengenali Tuhan Jadi kedamaian dalam Tuhan Tuhan adalah sumber Keamanan Betul atau tidak Adakah kita aman Di dalam dunia ini Adakah kita aman Di tempat kerja kita Adakah kita aman Dengan rakan-rakan Dan kawan-kawan kita Di sekeliling kita Tidak Mungkin kadang-kadang Ya Dalam tempat kerja Kadang-kadang kita Stress kan Tapi bila kita Ingat akan Tuhan Kehilangan stress itu Berkurang Dan bila kita bergaul Dengan orang lain Orang yang tidak sama Kepercayaan Lain bangsa Kita juga Kadang-kadang kita Merasa Tidak aman Kenapa tidak Tidak aman Kadang-kadang Kita tersangsung Cakap Tidak ada Privacy Dan banyak lagi kan Yang menyebabkan Kita tidak tergerak Tidak damai Tetapi Yang mengatakan Di sini Tuhan Adalah sumber Keamanan Apa buktinya Kalau kita buka Dalam rumah 1 Ayat 7 Rumah 1 Ayat 7 Dan Saya meminta Salah seorang Daripada kamu Untuk kita Untuk membaca Boleh Saya minta Dari sebelah sini Untuk membaca Dalam rumah 1 Ayat 7 Dari mana Damai sejahtera Dari mana Damai sejahtera itu Dari Tuhan Dan bukti Dari ini adalah Tuhan adalah Sumber keamanan kita Dari Tuhan Yesus Kristus Adalah sumber Keamanan kita Kedua Kedamaian dalam Tuhan Injil adalah Message Kedamaian Betul atau tidak? Betul Siapa ada baca Bible Setiap hari? Siapa ada Bangun tidur terus tengok Message Saya Siapa pasti Bangun tidur mesti Kita tengok Message kan? Kadang-kadang Terus tengok Buka FB kan? Dan Kasian pula Surat cinta Yang telah Tuhan kirimkan Kepada kita Kita letak Di tepi Bahaguk Kadang-kadang ya? Dan Injil Tuhan adalah Message Kedamaian Dan seharusnya Sebagai Umat Tuhan Sebagai Orang yang mengenali Tuhan Mengenali kebenaran Dan kita harus Mencari kebenaran disini Mencari Kedamaian disini Dimana Kenapa kenamaian yang kita dapat Kalau bukan dari Alkitab Alkitab ini bukan Kita yang tulis Tapi Tuhan Yang Memberikan kepada kita Untuk kita Mempelajari sesuatu Untuk kita mendapat keharmonian Bila kita baca Banyak yang kita perlu belajar Di dalam Alkitab Dan Mungkin Boleh Mengubah seseorang Mungkin kita Boleh belajar Lebih dalam lagi Tentang Tuhan Tentang kebenaran Yang kita perlukan Untuk menanti Kedatangan Yesus Yang kedua kali Karena Sekarang ini adalah Akhir zaman Dan banyak Cobaan-cobaan Godaan-godaan Setan Yang sentiasa ingin Menjatuhkan kita Walaupun kita Berpegang teguh kepada Tuhan Bila kita berpegang teguh kepada Tuhan Semakin kuat lagi Setan ingin menjatuhkan kita Karena dia tidak mau melihat kita Hidup Kekal Dan dia mau membawa kita bersama-sama dengan dia Jadi Injil adalah Mesej kedamaian Bukti dia Kita buca Buka Buka pula Buka di dalam kisah Rasul Kisah Rasul 10 ayat 36 Dia mengatakan Itulah firman Yang ia suruh sampaikan kepada Orang-orang Israel Iaitu firman yang memberitakan Damai sejahtera Oleh Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Dan semua orang Kita lihat disini Semua orang Dia mau kita semua Mau kebenaran Menerima kebenaran Dan dia mau kita semua Menerima Damai sejahtera Yang Tuhan telah berikan kepada kita Jadi kedamaian dalam Tuhan Darah pada Yesus adalah Harga kedamaian Kenapa darah Yesus Sangat bahagia dalam kehidupan kita Sebagai umat Tuhan Kedamaian tidak datang Murah Kenapa Saya mengatakan tidak murah Karena Kedamaian kita Dibayar Dengan darah Yesus Saya dan kamu Sudah mati Tetapi Yesus Menyelamatkan kita Dan dia mati Di atas kira salim Menebus dosa kita Dan kita mempunyai harapan Dan kita bebas Dan Tuhan telah berikan free gift Bermada kita Jadi Tuhan memberikan Anak tunggalnya Supaya semua kita Mendapat kedamaian Kita lihat disini Siapa diantara Kamu Saya tanya kepada orang yang sudah Berumah tangga Dan mempunyai anak Siapa diantara kamu Sedangkan kamu Menunggu bertahun-tahun Belum ada anak Dan Tiba-tiba kamu mempunyai seorang anak Dan Orang minta anak kamu itu Untuk Sebagai korban Siapakah yang sanggup Siapa sanggup Kepada orang yang sudah ada anak Ya Utan Kamu sudah menunggu Tiga tahun Empat tahun Belum ada anak Dan kamu telah dikurniakan Satu anak Tahun yang kelima Dan Orang Memberitahu kepada kamu Jadikanlah anak kamu Sebagai korban Tidak sanggupkan Tidak sanggup Karena kita Sayang akan anak kita Dan Tuhan Yang mengatakan disini Memberikan anak tunggalnya Supaya semua Kita mendapat kedamaian Apa gunanya? Kalau kita Memberikan anak kita Kepada orang lain Tapi kita merasa sakit Tapi Tuhan tidak Yang memberikan anak tunggalnya Semata-mata untuk Kamu dan saya Semata-mata untuk Kamu dan saya Karena Dia mau menyelamatkan kita Jadi Sebab itu Kita yang dibenarkan Karena iman Kita hidup dalam Damai sejahtera Dengan Allah Oleh karena Tuhan itu Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Jadi yang mengatakan disini Kita dibenarkan Karena iman Jadi Sangat penting Untuk kita belajar Tentang firman Tuhan Betul atau tidak? Karena Firman Tuhan Berguna dalam Kehidupan kita Karena iman Boleh membuatkan kita Damai sejahtera Dengan Allah Dengan Tuhan Damai dalam Tuhan Sekarang Sebagai umat Tuhan Umat Kristen Orang yang mengenali Tuhan Kita mesti menyerahkan Dosa kita untuk Hidup Aman damai Kenapa? Kalau kita biarkan Kita di Diperlakukan oleh dosa Dan kita Diperintah oleh dosa Dikongkong oleh dosa Adakah kita Merasa Kita aman Dalam kehidupan kita Dan Hari Sabat Adalah sangat baik Saya selalu menunggu hari Sabat 6 hari Saya rasa Kalau bekerja 6 hari Saya rasa Macam 2-3 tahun Lama Tetapi Bila hari Sabat Sekejap saja Saya suka hari Sabat Karena saya rasa Beban saya hilang Bila hari Sabat Amin Amin Karena bila hari Sabat Saya rasa Saya bebas Kenapa bebas? Karena kita bersama Dengan Tuhan Karena kita bertemu Dengan Tuhan Dan Tuhan telah Membebaskan kita Dari dosa Mari kita lihat Di dalam Roma 6 ayat 11 Roma 8 Ayat 6 Dia mengatakan Apa kepada kita Karena keinginan daging Adalah maut Dengar Tetapi keinginan roh Adalah hidup Dan damai Sejahtera Keinginan daging Adalah maut Apa yang anda paham Tentang keinginan daging? Keinginan daging Napsu Apalagi Kepentingan diri Kadang-kadang Kita mepentingkan diri sendiri Kadang-kadang Napsu kita Kita memperlukan Keperluan kita sendiri Tetapi kita tidak melihat Keadaan sekililing kita Orang yang meminta bantuan Orang yang meminta pertolongan Daripada kita Dan Saya percaya Sebagai umat Tuhan Kita boleh melakukan ini Betul atau tidak? Bolehkah kita melawan Keinginan Daging kita? Boleh atau tidak? Boleh Melalui apa? Melalui Yesus Melalui Yesus Karena Karena Kalau kita membiarkan Roh Tuhan Di dalam diri kita Dan menjemput Kehadiran roh Saya percaya Kita akan hidup Dalam Damai sejahtera Damai di dalam Tuhan Sebab itu Saya mengatakan Serahkan kehidupan kita Kepada Tuhan Jangan kita Kurang percaya 50-50 Kadang-kadang kita nih Ya saya percaya kadang-kadang Kita berdoa Tapi Tuhan tidak menjawab doa kita Adakah Tuhan ini? Adil Adakah Tuhan ini? Ada mendengar doa saya Tetapi Tuhan Mempunyai plan Mempunyai rancangan yang terbaik Untuk setiap satu kita Kadang-kadang Kila kita berdoa Dan dia menjawab doa kita Dan kadang-kadang kita berdoa Tuhan tidak menjawab doa kita Sebab dia mempunyai Sesuatu yang baik untuk kita Dan Kita berdoa kadang-kadang Langsung tidak ada jawab Kenapa? Sebab itu mungkin tidak baik Untuk kita Ya Jadi Keinginan daging adalah maut Sangat bahaya Sangat bahaya Dan tetapi Keinginan roh Adalah hidup Kalau kita Membuat sesuatu Mengikut roh Atau Apa yang Tuhan ajar Pada kita Itulah yang terbaik Untuk kita Mencari kedamaian Dan mengejar keamanan Kenapa perlu mencari Kedamaian Kenapa perlu mengejar Keamanan Mari kita buka Di dalam satu pita Tiga Ayat sepuluh Hingga sebelas Satu pita Tiga Ayat sepuluh Sampai sebelas Siapa yang mau Sebelah sini yang mau baca Boleh tolong baca Jumpa Sampai sebelas Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat Hari-hari baik Dia harus menjaga Lidahnya terhadap Yang jahat Dan Indirnya Terhadap Ucapan-ucapan Yang menipu Ayat sebelas Dia harus menjauhi Yang jahat Dan Melakukan yang baik Dia harus mencari Kedamaian Dan berusaha Mendapatkan Oke Kita lihat Dua ayat Siapa yang mencintai Hidup disini Siapa mencintai hidup Siapa mau hidup Selama-lamanya Semua atau mau Saya mau Siapa mau Angkat tangan Saya Supaya kita semua Ingin hidup Dan mau melihat Hari-hari baik Dia mengatakan disini Menjaga lidahmu Lidahnya terhadap Yang jahat Dan bibirnya Terhadap ucapan Yang melipu Jadi Disini Tuhan menekankan Kepada kita Supaya kita menjaga Lidah kita Kadang-kadang Lidah kita ini jahat tau Sangat jahat Jahat daripada Apa yang kita makan Boleh membunuh Dan ucapan-ucapan Yang melipu Dia mengatakan disini Dia harus Menjauhi Yang jahat Apa yang jahat Apa yang jahat Contoh Mencuri Bergosip Banyak lagi yang Mencuri Bergosip Membunuh Menipu Menghina Terbanyak lagi Yang jahat-jahat Dan melakukan yang baik Harus mencari Pergamaian Dan berusaha Menempatkannya Tuhan mengatakan Lakukanlah yang Lakukanlah yang Pergamaian yang baik Dan harus Mencari Pergamaian Dan berusaha Menempatkannya Bila itu baik Bila itu baik untuk kita Baik untuk orang lain Baik untuk Tuhan Kita harus berusaha Mendapatkannya Karena itu baik Untuk kita dengan Tuhan Hubungan kita dengan Tuhan Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan Karena Penting Untuk kita mengenali Tuhan Kalau hubungan kita diantara Tuhan Ada bertelingkahan Diantara kita dengan Tuhan Sangat susah kita Untuk kita Berhubung dengan Tuhan Dan sangat Peluang setan Bekerja Untuk Menjauhkan kita dari Tuhan Jadi Carilah Kedamaian Dan berusaha Untuk mendapatkannya Karena kedamaian diantara umat Harus dipumpuk Diantara kita Kenapa perlu dipumpuk Karena itu adalah baik Kita harus mendorong Diantara satu sama lain Dan Kedamaian Dimanaikan di dalam Satu Korin 7 yang 15 Kedamaian dalam rumah Penting Untuk kegemiraan Ini terutamanya kepada Orang-orang yang sudah berkeluarga Karena Jika laut Tidak ada kedamaian Dalam rumah Asik-asik bergaduh Asik-asik Pandang lain Satu sama lain Jadi Tidak ada kegemiraan Jadi kegemiraan Kedamaian Di dalam rumah Akan penting untuk kegemiraan Jadi kalau Ibu bapak Kita tidak Bergaduh Dan anak melihat Kegemiraan itu Di Ria muka Ibu bapak kita Dan kita Dan kita merasa gembira Kita mempunyai perasaan gembira Karena Tidak ada Kekacewan Berlaku di dalam rumah Contohnya Kalau Damai dengan sesama manusia Sangat penting Sangat penting Untuk melawan Terbenar 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 Oke Karena Dia mengatakan disini Penting Untuk kita melawan Kejahatan Dan bila kita Damai diantara satu sama lain Kita boleh melawan Kejahatan Dan kita akan Menang Bila kita Mengalahkan Satu dosa Dan kita akan Mengalahkan Dosa-dosa yang lain Kera-kera yang lain Oke Dan Sebagai Kesimpulan Dari sini Adakah anda Mendapat damai Dengan Tuhan Adakah anda damai Dengan Tuhan Tidak kuat Tidak Adakah anda damai Dengan Tuhan Amin Jadi Sebelum saya Menutup Kesimpulan Dan saya ingin Membaca lagi kepada kita Dalam pelipian 4 Ayat 4 sampai 7 Dia mengatakan Bersuka citalah Sentiasa dalam Tuhan Sekali lagi Kukatakan Bersuka citalah Hendalah Kebaikan Kebaikan hatimu Diketahui Semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah Nanya kamu Kuatir tentang Apapun juga Tetapi Nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Dan saya harap Selepas ini Kita balik dari Youth Camp Dan saya mau kita Melakukan Karakter ini Kita harus ada Peace Kedamaian Di antara satu Sama lain Semalam Kebaikan Dan hari ini Kedamaian So kita boleh Menunjukkan karakter itu Di dalam diri kita Tunjukkanlah kepada Orang lain Supaya orang melihat Bahwa kita adalah Umat Tuhan Dan kita belajar Dari Alkitab Dan biarlah kita menjadi Sama dengan Tuhan Amin Amin Oke Sekian terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih